Halo Sobat Wisata Nah ini Drone View ya Maksudnya melihat dari udara Jembatan Gantung Dan juga Danau Situ Gunung Nah seperti yang sudah disampaikan Tadi bahwa Untuk mencari tempat untuk naikin drone Itu baru Dapet setelah Jembatan yang kedua Nah ini lokasinya Jadi masih banyak orang lewat Tetapi kita melihat Ada bukaan Nah saya coba naikin drone Dan Untuk melihat Untuk melihat dari udara Jembatan Gantungnya Nah setelah Dirasa aman kemudian saya Naikin drone Untuk mencapai jembatan Gantung Seperti yang sudah dibahas sebelumnya Jadi jembatan Gantung Atau suspension bridge ini Terbuat dari kayu ulin Yang asalnya dari Kalimantan Dan kayu ulin juga ada di Sumatera Sepertinya Nah kemudian Kekuatannya menggunakan Lima sling Dan panjangnya ada 243 Lebarnya ada 2 meter Nah pada informasi sebelumnya Ada kesalahan teknis Nyebutin 1,8 Jadi 18 meter Nah kita ralat Yang benar itu sekitar 2 meter Saya tidak dapat informasi pada Saat mengunjunginya Karena pada saat itu Petugasnya Sibuk banget dengan Para pengunjung Nah ini Drone coba mendekati Di jembatan Gantung Dan Kita coba Mendekati Untuk melihat Kondisi Dari atas Baik dari Sekitaran Hutan sekitaran Disitu gunung Yang masih bagus banget Yang masih Apa Banyak hutan alamnya Dan ini juga Banyak oa Kalau tidak salah Jadi javan gibbon Juga banyak disini Kemudian ini kita coba Lihat zoom ya Di zoom Bisa kelihatan Ya sekitar Lebarnya sekitar 2 meter Dan Pengunjungnya dibatasi Jadi dalam Satu Kali jalan itu Sekitar 40 orang Nah bisa kita lihat Dan bisa kita hitung ya Dari atas ya Gak begitu Apa namanya Padat Saya coba Menyajikannya Mulai dari dekat Agak jauh Agak dekat Supaya bisa juga Kelihatan pergerakan Orang-orangnya Dan Memperlihatkan Panjangnya Nah itu adalah Jembatan yang kedua Kalau tidak salah Yang kecil ya Saya Kena kameranya Ke arah sana Dan saya balikkan Kamera ke Jembatan yang besar Jembatan gantung yang besar Nah ini bisa Dilihat Ini ketinggiannya Kemaren Maksimal Bisa menggunakannya 119 Meter Dari posisi Saya berdiri ya Nah coba kita lihat Jadi Jembatannya ada di atas Tajuk pohon Dan ini Kita angkat Lebih tinggi lagi Jembatannya Kelihatan Dan ini juga Menampilkan Lokasi sekitarnya Bagus banget ya Dari atas ya Jembatannya Tadi saya barusan Lewatin jalan ini Lumayan sih Untuk pertama kali Oke Jadi kalau Sobat wisata Mau Camping Di sekitaran sini Bayarnya Rp29.000 Untuk Dua hari Satu malam Per orang Nah juga Nanti kita akan Setelah dari Jembatan ini Kita akan Ke danau Situ gunung Yang juga Bagus Buat sekitarannya Untuk camping Oke ini Drone sudah mau turun Saya lagi Melihat situasi Setelah orang-orang Dicatakan Sudah agak sepi Diturunkan Drone nya Dan Saya tidak Landing Di Tanah Atau Bebatuan Tapi saya Coba menangkapnya Agar Lebih cepat Nah selanjutnya Kita ke Danau Situ gunung Jadi Saya coba Mengelilingi Dari Hutan Sekitaran Danau Yang juga Masih Bagus Dan Danau ini Banyak Ceritanya Dari Zaman Zaman Dulu Kala Tapi Sayangnya Belum Banyak Terjadi Perubahan Kecuali Ada Di Darmaga Ini Ada Sedikit Sentuhan Tetapi Sebelumnya Saya Sudah Kernah Datang Kesini Dan Kondisinya Masih Seperti Yang Dulu Jadi Belum Banyak Perubahan Ini Keliatannya Lebih Dangkal Dengan Mungkin Banyak Lumput Dan Sebagainya Vue Saya Coba Secara Keseluruhan Mengitarinya Kemudian Naik Lebih Tinggi Saya Juga Menggunakan Ketinggian Yang Maksimal Dari Yang Saya Set Yaitu 120 Jadi 119 Sudah Berhenti Drone Untuk Melihat Dari Atas Dengan Scoop Yang Lebih Luas Nah Disini Kita Juga Bisa Jumpai Nelayan Menjala Ikan Yang Kebetulan Pada Saat Drone Ini Lagi Istirahat Kali Nah Untuk Jaraknya Sendiri Saya Tidak Dapat Informasi Dari Sumber Manapun Tapi Saya Coba Menerbangkan Drone Ini Sampai Batas Ujung Dari Danau Dari Saya Berdiri Itu Sekitar 279 Meter Jadi Saya Hanya Menghitungnya Dengan Jarak Dari Saya Berdiri Mainkan Drone Hingga Drone Pada Paling Akhir Nah Ini Bisa Dilihat Dari Atas Jadi Banyak Penyewaan Tikar Yaitu Harganya Rp15.000 Dan Termasuk Kami Juga Bersantai Di Sekitaran Sini Sambil Membawa Makanan Kecil Dan Juga Ada Makanan Lain Di Atas Ada Bakso Dan Sebagainya Ada Sate Juga Jadi Kita Bisa Pesan Dan Makan Sambil Beristirahat Di Sekitaran Danau Jadi Menurut Saya Ini Bagus Untuk Apa Ya Relaksasi Jadi Bisa Ngobrol Tentunya Dengan Menggunakan Protokol Covid Nah Ini Coba Lihat Sampai Ujung Pun Banyak Orang Yang Duduk Disitu Jadi Di Tempatnya Pun Dikasih Jarak Satu Sama Yang Lain Ini Dengan Ketinggian Yang Lebih Rendah Tadi Kita Coba Pada Ketinggian Maksimal Dan Ini Kita Ketinggian Yang Rendah Dan Kita Coba Kembali Ke Paling Ujung Ya Yang Kecepatan Penuh Nah Itu Kita Bisa Melihat Dasarnya Danau Ya Ini Saya Coba Mengeliling Ini Lagi Rasanya Sih Nggak Puas Puas Ngeliat Dari Atas Ya Keindahan Alam Oke Dronenya Kita Tarik Pulang Nah Demikian View Dari Dron Dini Melihat Situ Gunung Dan Jembatan Gantung Subscribe Like And Comment Dronenya